Terima kasih. 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 Good afternoon. Terima kasih. 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 kata mari kita mulai webinar symposium kita hari ini the first speaker will be Dr. Nigel Abraham PhD the scientific and laboratory director for Cambridge nutritional sciences and Omega is one of the most experienced and well-known functional medicine professional in the UK the lecturer in allergy and food intolerance salivary hormone digestive pathology and the microbium Dr. Nigel please present your paper your time is 25 minutes please Dr. Nigel okay all right hello and welcome to everybody and thank you for that introduction so um for the first part I'd like to talk about uh the general aspects of food sensitivity and its role in chronic inflammatory disorders now food sensitivity is an important and frequently overlooked cause or triggering factor for adverse food reactions routine use of elimination diets in clinical practice based on IgG testing can greatly increase the response rate in many challenging medical conditions the prevalence of food sensitivity is difficult to estimate at least one study in the UK suggested that as much as 45 percent of adults felt that they suffered from a food sensitivity at some point the true prevalence is difficult because as we will probably see later sometimes it is but what we do know is that the prevalence of migraine asthma skin reactions and particularly irritable bowel has been continuously increasing and many studies show that these diseases are related in at least some way to an adverse food reaction or what's referred to as a food hypersensitivity that means people suffering from these conditions can often feel that there is something in their diet that is triggering and there are now numerous published studies that have shown a link between high levels of food IgG antibodies in these conditions this graphic for example is taken from a paper that was looking at food IgG antibodies in autoimmune disease and the red columns are the relative levels of food antibodies in autoimmune disease whereas the orange column is the same levels in a healthy population so that we can immediately see there is a clinical difference between disease and health so IgG mediated immune responses do play an important role in a pathogenesis of these type of adverse food reactions and when we do classify them what we find is is that there are four types of hypersensitivity as defined by jell and coombs back in 1963 and this is still current today so when we are talking about food sensitivity we are talking about a type 3 hypersensitivity involving IgG antibodies and the formation of immune complexes which we will talk a little about later now why did these things happen well the gut has a very large challenge it has to respond to pathogens you know keeping us protected from potential infections and disease at the same time it has to remain unresponsive to things such as the food that we're eating and it does seem that this ability to distinguish between friend and foe is breaking down and that we're seeing more and more evidence of inflammatory related conditions in the gut without any obvious infection being present now one of the things about IgG testing is that it is often said that IgG antibodies are a normal immune response and therefore measuring IgG antibodies to food is of no value well part of that statement is true in that IgG response is our normal protective mechanism but it is not normal to make a high level of IgG antibodies i.e. an active immune response to the food that we're eating the normal situation to be tolerance where we have a low level of IgG antibodies saying that we are not mounting an abnormal immune response and what we are measuring obviously is IgG now IgG as an antibody class represents about 80% of all of the antibodies that we have but there is also an important number here as well which is the types of IgG and there are four different types of IgG and we need to talk a little bit about these different types in terms of testing so what we see is that the predominant IgG types are type 1 and type 3 they make up most of our IgGs and these are pro-inflammatory these will trigger the inflammatory pathways these will activate complement and therefore could potentially cause symptoms now if we contrast that with IgG4 we find that IgG4 is a very different molecule in fact it is very unique in the sense that it has anti-inflammatory properties it is involved in protecting us particularly against IgE allergic responses so IgG4 is very different to the IgG1 and IgG3 in terms it doesn't trigger the inflammatory pathways and actually it is not uncommon for healthy individuals to actually be deficient in IgG4 so what does that mean for testing well what it means is that we should not be measuring IgG4 when we are investigating food sensitivity IgG4 has an increasingly important role in investigating IgE allergy but it is not to be used for food sensitivity IgG4 is a blocking agent for the action of IgE and is involved in type 1 classical allergies there is no complement activation so it doesn't trigger the pathways that cause symptoms of food sensitivity so it's important when we are looking for the right test for IgG we measure total IgG and not IgG4 individually now why do we get high levels of IgG in response to the food that we're eating well it seems to be that the most important factor is the content of increased intestinal permeability often referred to as leaky gut syndrome now our intestinal mucosa has a very difficult job on one hand it has to absorb all those essential nutrients that we need whilst at the same time it has to exclude toxins and large molecules such as large intact food molecules that would potentially adversely trigger our immune system so any breach in the mucosa any damage to our gut lining will very quickly lead to a malabsorption because we're no longer absorbing the essential nutrients that we need because of the damage but most importantly we now allow large inflammatory triggering molecules to get through our gut wall and this is not a new concept it's a very well established concept in the literature and it is true to say that intestinal diseases which result in increased permeability to these large molecules have a role in exacerbating inappropriate immune responses so in a healthy gut the cells lining the gut are physically held tightly together by things called tight junction proteins uh one of those proteins which is called zonulin is of a great deal of interest at the moment in terms of its role in permeability but we can see here that all of the potential triggers for our immune system are physically kept out by this tight junction proteins compare this to to a damaged gut wall and we now see that large inflammatory molecules including food can fall down between damaged cells and also down in between the cells as these tight junctions have become open these feed molecules will now meet the immune system and their immune system will now see this as a potential disease so what we see is that we will now mount an immune response we will now generate igg antibodies and what happens is that we now have a large amount of antibodies food molecules and these will form together to form what is called an immune complex and these immune complexes are now in the circulation and they are triggering the inflammation pathways so they are linked with a whole variety of abnormal immune responses so with immune complexes what happens we have food antigens at their core we now make a lot of specific igg antibodies and these will bind to these food antigens at their relative binding sites once this happens this molecule now has the power to activate complement so it activates those inflammatory protein pathways these mean complexes will now become embedded if they are not effectively cleared and they will activate and actually recruit cells of the immune system which will start acting in an inflammatory ray releasing things like inflammatory cytokines for example so this function is a normal part of our defensive immune system it is there to protect us but where we have large amounts of these immune complexes because of the leaky gut and because of the food that we're eating this is now too much for the immune system to effectively clear and when that happens these immune complexes can cause the symptoms associated with food sensitivity so what we see now is this um well-established diagram in the first place we have increased gut permeability which results in high levels of food igg antibodies and the triggering for this increased permeability is usually environmental factors such as chronic infections physical inactivity and obesity dysbiosis there's a very large amount of research in the role that the gut microbiome plays in this diet or more specifically bad poor diets isolation and stress disturbed sleep and the widespread use of medications such as antibiotics all of these and more can lead to a disturbance in our gut or which will ultimately relate uh cause systemic chronic inflammation triggered by the release of these immune complexes and this type of low level inflammation is now being uh noted as the basically at the core of just about every 21st century chronic disease all of these diseases have this type of inflammation at their core so if we go right back to the beginning and actually reduce the inflammation by removing the triggering foods by using igg testing we can lower chronic inflammation and therefore we can go some way to helping all of these conditions that are have inflammation as a trigger there is also a second mechanism whereby food igg antibodies can trigger symptoms now these things here are mast cells or basophils are normally involved in ige classical allergic reactions and what we know in allergy or ige allergy is that these cells have a high affinity ige receptor so if you are ige allergic to peanuts the ige antibodies are on the surface of these cells and when they see the peanut via this receptor they trigger the cells to become active but what we do know is that there is a second receptor on these cells which is a receptor for these igg immune complexes that we have talked about so now we have a large amount of igg complexes to the food that we're eating these can now trigger mast cells and betavils in a similar way as our allergic cells are activated and these again will release a variety of very active chemicals and this has been studied in relation to gi disease we know that mast cells there are a lot of mast cells underneath those cells lining the gut and that they have become activated by the food that we're eating one of the things that these activated mast cells do is to actively open up those type junctions even more so now we have a scenario where we have the increased permeability becomes even worse so more complexes are formed and more inflammatory activation takes place in this particular study they looked at this role in gi problems and they found that using igg testing to identify the major triggering foods and removing them from the diet resulted in 74 percent of patients showing a significant improvement in their symptoms after one year follow-up now activation of mast cells by this way is potentially very important because the literature shows that mast cells are becoming increasingly important in a whole variety of diseases and all of these diseases have activated mast cells there are many ways mast cells can become activated but as we have just said one of those ways is through igg food complexes so again if we are able to reduce this activation we can go some way to helping or alleviating some of the symptoms in all of these important conditions but at this point i'd like to just run through some of the published evidence that um highlights what we have been talking about so in the first instance there are a number of studies which just look at the general role that igg reactions play and one of the best studies which was performed in uk looked at over 5 000 patients these patients basically had had igg testing and had been asked to remove the most positive foods from their diet and they were sent a questionnaire after three months to find out what happened to them and what we can see is that 76 percent of people saw a significant improvement in their symptoms and 68 saw a benefit within three weeks now when we're looking at igg reactions which is normally takes longer than that we talk about at least three months on exclusion diet maybe six months so to see a good response in three weeks is very um surprising actually but it shows us how effective diets can be and most importantly 92 percent of people when they were asked to put back into their diet their most positive foods found that their symptoms very quickly returned now what symptoms are we talking about well obviously digestive systems represent a big category but what we do see actually is that the symptoms associated with food sensitivity affect just about the whole body so there is digestion but there's also respiratory neurological skin reactions joints and even these curious reactions to the mind and the way the mind works so food sensitivity what's triggered is going to affect just about all body systems now irritable bowel syndrome is probably the most studied condition in terms of igg antibodies and there are a number of very good studies that have shown the efficacy of igg-guided diets we know that in irritable bowel syndrome for example there are increased levels of these immune complexes we've been talking about and there is low-grade inflammation and most of the studies concluded the same in identifying and appropriately addressing food sensitivity in ibs patients not previously responding to standard therapy results in a sustained clinical response and impacts on overall well-being and quality of life and is challenging entity now i think this is very important because ibs by traditional means is very difficult to treat the majority of patients who suffer from ibs go for many years still having the same symptoms but here we have a potential role for igg guided diets in helping these conditions now there are many studies i can show this one is actually one of the most recent and again it shows the efficacy of these personalized diets using igg testing we show that they can rapidly reduce symptoms they show a prompt reduction in igg levels and it also highlights that this test should be done in consultation with somebody a nutritional consultation or dietary consultation somebody who understands how to use those results and look this approach should be far more widespread it can be an effective treatment for example for ibs where quite frankly right now there are no real effective treatments now another paper i came across i thought was worthy of discussion now this is actually uh one of the the current guidelines for treating ibs and it's a very large document that goes through all the different ways that we could try to help ibs and it was interesting to me that in the beginning it notes about the use of low fob map diets which have become quite studied and looked at their efficacy and found that they recommended using a low fob map diet in many ibs patients to try to alleviate their symptoms unfortunately in the same review it goes on to say that food sensitivities by using igg testing it uses the term has not been validated and subject to rigorous blinded trials that is not strictly speaking true there are as we've already seen a large amount of published studies unfortunately most of those studies have not been reviewed when these guidelines are put together so it says at one hand that a low fob map diet is it should be actively encouraged to treat ibs but at the same time we should igg testing is not recommended so a contrast is with a very recent paper and we find that this paper looked to investigate the role of low fob map diet compared to an igg guided diet so we had three test groups we had our low fob map diet test group who had ibs we had our igg elimination diet group and we had our control group who were just given a classical normal diet by the attending gastroenterologist and what this paper found was significant differences in the ability of these two different diets to alleviate the symptoms of ibs now when we look at the igg group we found that all symptoms were improved including symptoms such as headache and skin conditions and all of those showed a statistically valid improvement whereas the um group that were using a low fob map diet showed some improvement in things such as gastric bloating but all the other symptoms showed no improvement at all and of course our control group had not did not see any improvement showing that diet is important here so the authors concluded that the most effective diet in the treatment of patients with ibs was the elimination diet based on igg testing so this for me is very important because the current guidelines are saying that a fob map diet is actively recommended but igg isn't and yet here is a study that is showing that igg diets are far more effective in treating ibs migraine is probably the second most studied area and there are again numerous studies showing the efficacy of igg guided diets and migraine this particular one was actually a review paper looking at all of those literature studies so we can just show that this one said that it is a very effective treatment it also pointed out that elimination diets can be done without using testing you can do a trial and error method but this is very time consuming and often very difficult to do for patients and practitioners so what we're saying is using igg testing can act as a shortcut to try to get to the what diet is needed before without having to go for these lengthy exclusion diets and as we said um this is all about inflammation this paper was looking at migraines and showing that we have inflammatory cytokines released by these triggering foods and there is also a strong link between migraine and the gut and we see that the literature generally shows that there is the both conditions migraine and diabetes all have this activation of the inflammatory pathways at their core and this paper was actually pointing out that it's a two-way reaction and that once this inflammation is generated in the gut this can actually cause more increased permeability more damage so we have this cycle that we have to get out of inflammatory diseases um this particular study looked at obese children for example and found obese children had much higher levels of igg than normal weight children and that they measured this by using c-reactive protein and inflammatory marker and again diets by using igg were an effective method of lowering this inflammation and therefore preventing conditions such as type 2 diabetes in the future asthma and respiratory diseases are normally regarded as allergic in nature but this particular study found that where there was no allergy involved some of these children benefited from removing their igg positive responses dermatology is difficult to say a lot of people in clinical practice feel that igg is related to skin reactions but there are not a lot of published studies this one suggested that igg reactions to food were involved in urticaria and eczema and some of of atopic dermatitis and therefore igg testing can have a potential role here as well inflammatory bowel diseases now these are very severe conditions which you wouldn't normally expect ig diets to be helpful on but one particular study was able to show that patients who had severe endoscopic findings of the gut wall which were inflamed and ulcerated after an igg guided diet these gut will actually heal without the use of medication which is a really important important finding so there are many studies suggesting that igg guided diets could even be used to treat things such as inflammatory bowel diseases the last category is curious in that there are associations between diet and neurological conditions such as schizophrenia and depression and autism and that perhaps diet has a role to play here so a large body of medical literature has indicated that food sensitivity is a frequent cause of a wide range of physical and mental conditions so although the concept of food sensitivity remains controversial the evidence strongly suggests that identification and avoidance of reactive foods can relieve a number of common and difficult to treat medical problems thank you thank you dr nigel for your kind and clear and useful now we proceed to the second speaker selanjutnya kita akan minta kesediaan dari dokter Andi Dharma untuk menyampaikan presentasinya dokter Andi Dharma adalah staff pengajar di fakultas kedokteran Universitas saya Erlangga dan rumah sakit dokter Sutomo Surabaya dan saat ini dokter Andi Dharma bekerja di bagian divisi gastroenterologi ilmu kesehatan anak dokter Sutomo rumah sakit dokter Sutomo Surabaya waktu untuk dokter Andi Dharma 25 menit silakan dokter Andi mulai terima kasih dokter Dani untuk introduksinya selamat siang semuanya selamat bertemu di forum virtual ini terima kasih untuk berudia untuk undangannya thanks to dokter Nigel for very selamat siang semuanya selamat siang semuanya salam sehat saya akan memulai presentasi ini judulnya memang food allergy intolerance and sensitivity karena memang kenapa judul ini diambil karena untuk memberikan apa ya karena ini istilah-istilah ini sering sekali dipakai tumpang tindih ya tumpang tindih baru tadi siang saya mendapatkan telekonsultasi ada orang yang ngotot sekali bahwa dia anaknya alergi dengan laktosa ya jadi dia menggunakan susu bebas laktosa untuk mengatasi alergi anaknya jadi banyak sekali tumpang tindih antara alergi apakah itu intolerance atau apa itu sensitivity jadi semoga nanti presentasi ini bisa tidak membuat menjadi lebih rumit ya tapi semoga ini bisa memperjelas apa yang sedang kita bicarakan ya semua apa yang kita hadapi tadi disebut adverse food reaction ya jadi apa yang seharusnya food itu reaksi yang didapatkan adalah efeknya adalah kenyang kenyang lalu nutritious bergisi dan berguna untuk tubuh tapi ada adverse reaction yang kita hadapkan bisa didapatkan mulai sejak anak sampai remaja sampai dewasa sebetulnya tapi karena ini slide-nya pediatrician jadi jadi anak sampai remaja misunderstood ya terjadi suatu salah pengertian tentang apa itu food allergy food intolerance belum ini bisa dimengerti muncul istilah baru apa itu food hypersensitivity jadi kita akan berbicara bahwa ini adalah suatu penyakit yang berbeda ya penyakit yang berbeda meskipun itu agak sedikit sulit untuk dibedakan tetapi untuk saat ini untuk anak-anak ini adalah suatu keluhan yang paling sering didapatkan apa itu food allergy food allergy adalah suatu adverse reaction yang merupakan suatu respon yang immune mediated respon salah satu syarat sebagai suatu dikatakan sebagai food adalah reproducible ya jadi kalau dia di expose oleh bahan yang sama dia akan memberikan respon yang sama dan bila kita melakukan avoidance reaksinya akan hilang apa itu food intolerance food intolerance itu adalah suatu adverse food reaction yang tidak melibatkan sistem imun sebagian dari intoleransi makanan itu melibatkan proses-proses patofisiologi yang sifatnya organik misalnya defisiensi atau kekurangan dari enzim-enzim tertentu misalnya intoleransi laktosa jadi suatu defisiensi laktase dan ada juga yang tidak bisa dijelaskan ya pada beberapa literatur dikatakan mereka tidak bisa menjelaskan gambaran-gambaran seperti food intolerance yang akhirnya dihubungkan dengan IBS ini adalah bagan dari adverse food reaction mereka gambarkan bahwa ini adalah sesuatu yang immune mediated dilihat sebagai food allergy ada yang IGE mediated immunoglobulin E ada yang non-IGE mediated sampai saat ini tetap disebut non-IGE karena tidak belum bisa dijelaskan dengan pasti apa yang memediasinya sehingga banyak yang bertanya pada saya kalau non-IGE itu itu berarti apa apakah IGE apakah IGM enggak sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan makanya tetap pakai namanya non-IGE mediated ada yang mixed type jadi seperti alerjus sapi dia mixed type antara yang IGE dan non-IGE mediated ada bagian lain yang imun mediated suatu adverse food reaction yang ditulis ini adalah celiac disease ini adalah suatu disisi yang khusus adalah suatu penyakit yang melibatkan genetik DQ2 dan DQ8 yang merupakan suatu penyakit dimana penderita celiac tidak bisa mendapatkan gluten sehingga bila gluten akan memberikan suatu adverse reaction dan pengobatannya adalah gluten free diet pada yang non-IGE mediated itu yang disebut sebagai food intolerance food intolerance ada yang bisa dijelaskan bahwa ada secara patofisiologi bisa dijelaskan misalnya defisiensi insim bisa jadi bisa intoleransi terhadap laktosa yang pada bayi paling sering didapatkan fructose jadi pada toddler jadi kadang-kadang anak-anak yang minum-minum manis dan sebagainya lalu terjadi todus daerah dan sebagainya itu juga defisiensi fructose sehingga menyebabkan malabsorption atau pharmacological ada juga intoleransi makanan yang unexplained cuma memang dia menaruh tempatnya di sini ada irritable mold syndrome dan sebagainya memang dia tidak bisa menjelaskan ada behavioral factors yang terpengaruh ada psychological factors yang terpengaruh ini adalah uncharted area yang belum bisa dijelaskan nah kita masuk ke food allergy saya akan cepat saja karena saya rasa semua orang sudah banyak tahu non-allergy immune imediated adverse food reaction celiac disease food allergy ada IGE non-IGE dan mixed type IGE immediate food allergy semua sudah tahu ini yang bentuknya atopic kebanyakan adalah immediate reaction makan sekarang reaksi sekarang makan belum selesai mata sudah angi udim sudah mulai bengkak dan sebagainya sudah kalau yang sesak sudah mulai sesak batuk sesak dan seterusnya jadi reaksinya cepat cutaneous effect adalah the most common ya jadi urtikaria dan sebagainya respiratory symptoms biasanya muncul sebagai bagian dari generalized reaction dan GI symptoms juga bisa muncul jadi ada yang namanya immediate IGE immediate GI hypersensitivity jadi salah satu yang sekarang menarik diteliti adalah IGE immediate with hypersensitivity jadi pada tepung terigu jadi setelah makan tepung terigu lalu dia bereaksi secara langsung GI symptoms ya ini kalau tadi sudah banyak dijelaskan secara baik sekali oleh dokter Nigel tentang proses alergi dan juga ada empat tipe tapi ini adalah tipe yang pertama dimana ini adalah menggunakan melalui IGE immediate jadi suatu tipe tepat ditimbul satu memory cell ada plasma cell mengenai IGE lalu ada mast cell bila nanti bersentuhan akan digranulasi dan seterusnya ini adalah clintical features dari IGE mediated ada yang lokal, oral and orbital, dermatological yang sering sekali ada urtikaria, ada flushing, ada agioidem gastrointestinal bisa vomit, bisa diarrhea respiratory mulai dari segedar nasal itching, sneezing bahkan sampai larinospasm, asthma, wheeze bahkan sampai anafilaxis ini adalah bagaimana tata laksananya history taking tentu saja penting sekali skin break test bisa dilakukan for specific IGE antibody level bisa dilakukan tetapi bagaimana juga yang paling penting adalah melakukan eliminasi dan provokasi manajemen ya eliminasi provokasi adalah yang paling penting avoidance, immunoterapi dilakukan terutama pada house dust dan peanut terutama tujuannya adalah induced tolerance bagaimana dengan non-IGE mediated non-IGE mediated semua kasus adalah kasus-kasus GI pada non-IGE mediated makanya selalu berdiskusi tentang non-IGE mediated kebanyakan adalah pediatric gastroenterologist karena memang manifestasi klinisnya sebagian besar adalah di gastrointestinal yang pertama adalah food protein induced and trocholitis syndrome singkatannya F-PICE kalau ada orang bilang F-PICE ini adalah bentuk pertama bentuk pertamanya anaknya kurang dari 9 bulan bentuknya biasanya berat gambarannya repetitive vomiting and diarrhea kadang-kadang berbentuk seperti sepsis proteinnya apa? protein bisa multi factors multi protein allergy yang kedua adalah F-P-I-P-C atau F-P-I-P food protein induced proctocolitis small and fresh rectal bleeding jadi ini justru kejalannya justru ringan kalau yang tadi F-PICE itu berat yang ini kejalannya ringan bayinya relatif healthy tetapi BAB-nya ada darahnya bisa sedikit-sedikit kadang-kadang agak banyak hilang biasanya pada bayi-bayi muda bisa menghilang setelah dilakukan perubahan diet susu sapi terutama dan bisa muncul kembali setelah di reintroduction yang bentuk ketiga adalah F-P-I food protein induced entropy ini bentuknya berat anaknya chronic diarrhea ada stator ray ada faltering growth jadi tampilannya akan seperti celiac disease anaknya biasanya tampak kurus tangannya kurus tapi bloating ya perutnya agak besar bagaimana dengan patu fisiologinya Tadi sudah banyak sekali kita mendengar tentang patofisiologi, tapi kita bisa melihat bahwa F-PICE, protokolitis, entropati, semua memberikan patofisiologi yang berbeda. Inilah kenapa disebut non-IGE mediative. Dia tidak sama, tapi dia tidak menggunakan IGE. Yang penting dia tidak menggunakan IGE. Bahkan pada protokolitis ini masih sampai sini belum diketahui penyebab. Sehingga kadang-kadang kita agak susah. Kalau kita melakukan endoskopi pada protokolitis, karena tampilan BAP darah, terutama BAP darah yang cukup banyak, kadang-kadang kita sampai melakukan kolonoskopi, gambarnya hanya seperti aptoid ulcers, dan itu kadang-kadang bisa cukup banyak. Tetapi setelah kita melakukan avoidance, terutama kalau pada bayi-bayi di bawah satu tahun kita tertuduh utamanya adalah susah sapi, kita melakukan penggantian dengan produk alergi, seperti extensive hydrolase atau bahkan asam amino-based formula, itu kita bisa hilang, itu saja. Pada entropati dengan mekanisme yang juga berbeda dibandingkan dengan FKS. Ini tadi sudah dijelaskan satu-satu ya, patofisiologinya belum jelas, ini protokolitis. Gambaran kalau kolonoskopi kadang-kadang luka-luka kepada protokolitis. Kita bisa lihat ini aftoid, auto-alcers di sepanjang kolon. Entropati, ini perlu kita cermati bahwa anak akan mengalami kronik diare, bisa malabsorpsi, dan betul-betul mukosanya mengalami entropati, jadi mukosanya akan mengalami proses kerusakan sehingga terjadi malabsorpsi. Ini adalah less common, yang lebih jarang, non-IgE-mediated food allergy. Ini adalah bentukan food protein induced gastrointestinal motility disorder. Jadi inilah salah satu yang akan menjelaskan bagaimana non-IgE-mediated food allergy itu yang menyebabkan gangguan motilitas. Apa itu? Bisa mengalami konstipasi, bisa anak yang mengalami gastrointestinal reflux disease, bahkan bantunya juga infantile colic. Kalau kita baca di beberapa guideline tentang tata laksana gastrointestinal reflux, konstipasi, ataupun infantile colic di flowchart IDAI, kita akan bisa melihat bahwa selalu pertimbangkan cause milk protein allergy. Ini adalah salah satu yang bisa menjelaskan itu. Pada mixed type, kita menikmati tiga profil klinis yang utama, yaitu cause milk protein allergy. Sehingga kalau kita melihat cause milk protein allergy, dia bentuknya bisa IgE-mediated, dan bisa non-IgE-mediated. Jadi cause milk protein allergy bisa menyebabkan F-PICE, bisa menyebabkan protokolitis, bisa menyebabkan entropati juga. Lalu bentukan yang sudah mulai muncul saat ini adalah bentukan isunophilic disease, isunophilic esophagitis, ataupun isunophilic gastroenteritis. Kasusnya tidak banyak di Indonesia, di barat sudah sangat meningkat, tapi di tempat kita mulai ada satu-dua kasus, tapi kasusnya tidak terlalu banyak. Cause milk protein allergy tadi sudah dijelaskan bahwa yang penting sekarang kita lihat bahwa bisa juga menimbulkan ger, konsubasi, dan colic. Lalu bagaimana food intolerance? Food intolerance adalah gangguan pada defek dari salah satu proses, dari proses digestion, menyebabkan suatu intoleransi dari makanan. Yang terutama yang terjadi adalah pada karbohidrat, sehingga keluhan yang utama adalah food intolerance, adalah kembung, rasa tidak nyaman, bloating, anaknya akan kentut-kentut, seperti itu. Yang penting adalah dia tidak melibatkan sistem imun, dan beberapa tidak bisa dijelaskan. Beberapa menyebabkan organik, seperti karbohidrat intolerance, ataupun ekses volume dari kafein, tiramina, dan cheese. Dan kebanyakan intolerance adalah sulit untuk menjelaskan. Jadi ini menjadi suatu area yang sulit dijelaskan, karena meskipun kita sudah melakukan diet atau avoidance pada beberapa yang kita curi kebion intolerance, kadang-kadang gejalanya masih muncul. Ada beberapa yang mencurigai food additives sebagai penyebab dari intolerance, tetapi itu pun penjelasannya tidak bisa menjelaskan secara lengkap. Latus intolerance yang paling banyak, terutama bahkan di Indonesia, ini salah satu yang paling banyak, tetapi bahkan setelah susu dihentikan, kadang-kadang susu keluar masih berlanjut, sehingga latus intolerance itu tidak bisa lagi menjadi sasaran tembak, karena susu pun sudah dihentikan, ataupun susu diganti dengan protein isolat bedelai, itu pun sudah tidak bisa menghentikan gejalanya. Lalu kita sedikit bicara tentang food sensitivity, tapi saya menjelaskan dengan sangat baik. Terus terang saya tidak punya banyak pengalaman dengan food sensitivity. Kita mau belajar sekarang. Ada pembelajaran dari IBS. Dan kita sudah mendengar tentang bagaimana penjelasan dari IgG, bagaimana serum IgG dari makanan itu bisa banyak hal yang dihentikan di sistemik, yang menyebabkan banyak sekali masalah-masalah, keluhan-keluhan, bahkan bersifat sistemik. Tidak hanya ada di gastrointestinal. Kita belajar sesuatu dari IBS. Apa itu IBS? IBS itu menurut kriteria rumah adalah suatu, dimasukkan di dalam grup functional abdominal pain disorder. Kalau kita mengenal kriteria rumah dibagi menjadi dua, yaitu grup bayi dan balita, di mana dalam grup bayi dan balita itu tidak ada IBS. IBS baru ada di kelompok anak ataupun remaja. Anak dan remaja itu di usia di atas lima tahun sampai dengan 18 tahun. Dalam kelompok kedua ini, hanya ada di bagian tiga, grup nausea and vomiting, lalu kedua adalah abdominal pain disorder, dan grup tiga adalah gangguan defekasi. Ini adalah salah satu chart yang kita berusaha untuk menjelaskan suatu proses dari IBS. Karena kita tahu bahwa sekarang, room criteria untuk functional gastrointestinal disorder itu diganti namanya. Mungkin nanti kesempatan lain kita akan menjelaskan itu. Namanya yang berubah adalah disorder of gut brain interaction. Jadi nama baru ini belum begitu populer, karena dulu lebih ke arah fungsional GI disorder, tetapi itu diganti karena ingin menunjukkan bahwa peranan dari gut brain ini menjadi lebih menonjol, sehingga kesan fungsional bahwa tidak ada sesuatu yang jifatnya organik itu harus dihapuskan. Jadi sekarang diganti dengan disorder of gut brain interaction. Saya kira saya tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan keseluruhan proses, tapi saya mau menunjukkan bahwa di dalam patofisiologi secara umum dikenal adanya suatu proses namanya visceral hypersensitivity, atau di dalam literatur lain dibilang visceral hyperalgasia. Sehingga terjadi suatu proses hypersensitivity terhadap nyeri yang dirasakan berada di visceral. Padahal kita tahu visceral itu tidak ada saraf nyerinya. Tetapi itu adalah suatu persepsi nyeri yang ditimbulkan akibat suatu rangsangan yang ada di dalam visceral, terutama di rangsangan luminal, yang direspon sebagai bentuk nyeri, di mana bentuk nyeri itu didapatkan di masa-masa sebelumnya. Nanti ada gambar yang lebih jelas. Yang lainnya adalah ada alter dari bawah motility, yang kita mengenal ada dua patofisiologi yang paling penting adalah visceral hypersensitivity dan dismotility. Dan yang ketiga sekarang ada purpose mekanisme, yaitu suatu low-grade inflammation. Jadi kalau kita melakukan endoskopi pada anak yang sebetulnya IBS, tapi karena kejadiannya tidak bisa membaik, bila kita lakukan endoskopi dan kita periksa histopathologi, selalu dilaporkan dari sejauh patologi anatomi bahwa ada low-grade inflammation terutama di epitel atau di mucosa usus. Terutama di daerah duodenum. Jadi sekarang kita mulai mengarahkan pandangan kita kalau ada nyeri perut, bukan di lambungnya, tapi justru di duodenumnya. Apa itu? Sebetulnya itu adalah IBS. Ini adalah suatu penjelasan tentang IBS, bahwa IBS bisa muncul post-infection. Jadi ini suatu gambaran bahwa di suatu daerah dengan acute infectious gastritis, kebetulan ini kumannya adalah cholera, jadi ini cholera toksin, dan itu bisa menyebabkan terjadinya intestinal permeability, terjadi leaky gut, sehingga proses inflamasi yang sudah dijelaskan tadi dengan sangat baik oleh Dr. Nigel bisa terjadi. Dan itu bisa berupa suatu fisi cycle, inflamasi menyebabkan kerusakan mukosa, kerusakan mukosa yang meningkatkan permeability, intestinal permeability, dan intestinal permeability menyebabkan proses inflamasi berlangsung lebih lanjut. Jadi ini adalah suatu mekanisme post-infection IBS. Pada bayi yang sudah mengalami rotavirus, itu juga bisa mengalami post-infection IBS. Ada, saya tidak menyebutkan di sini, tapi ada beberapa literatur menyebutkan, pada anak-anak dengan infeksi rotavirus, akan mengalami post-infection IBS, sehingga pada later on, pada umur-umur di atas 1-2 tahun, dia akan muncul nyeri perut berulang. Ini adalah gambar yang paling sering dipakai untuk menjelaskan tentang nyeri perut berulang, jadi atau di dalam funksional abdominal pain, adalah dua patofisiologi ini, visceral hypersensitivity and dismotility. Kita bisa melihat, early life event, jadi early life event pada bayi baru lahir, seksio, prematur, seksio, mendapatkan inkubator, sering mendapatkan proses pemasangan NGT, dan sebagainya, sehingga menimbulkan suatu persepsi nyeri. Persepsi nyeri itu yang akhirnya, begitu dia mengalami suatu rangsangan, visceral itu akan mengalami suatu proses hypersensitif, mengalami hiperalgesia, dan dikomunikasikan sebagai suatu funksional abdominal pain. Padahal masih bayi, di bawah lima bulan akan dikomunikasikan sebagai suatu bentuk infantile, kolik. Ini tadi sudah disebutkan, ada suatu paper yang sangat menarik, tadi sudah ditunjukkan di slide dari Dr. Nigel, sangat panjang, tapi saya memotong beberapa yang menarik adalah, kebetulan saya mengambil quote yang sama, yaitu, we recommend a limited trial of low-fat map. Ternyata, dalam suatu manajemen of interval syndrome, low-fat map diet akan memberikan, improving global symptoms dari IPS, dan ini memang menunjukkan bahwa nutrisi akan berpengaruh. Bahkan menggunakan peppermint, bagaimana dengan melakukan testing terhadap food alergi? Rekomendasinya berkata, bahwa rekomendasi tidak diberikan, we do not recommend testing untuk food alergi and food sensitivity in all patients. Kecuali kita bisa menunjukkan bahwa ada reproducible symptoms. Jadi, bagaimana kita menyikapi rekomendasi ini? Jadi, pada saat kita mengalami anak dengan nyari perut berulang, kecerigahan suatu IPS, history taking menjadi sangat penting. Karena kita tahu kadang-kadang orang tua akan sangat bersemangat bercerita, tapi kita perlu secara berhati-hati menanyakan bahwa apakah faktor nutrisi ini menjadi sangat dominan dan penting. Bila itu memang faktor nutrisi itu kesannya menjadi sesuatu yang penting dalam men-trigger nyari perut, boleh dilakukan suatu tes terhadap makanannya. Yang lain adalah bahkan di rekomendasi ini, yang terbaru ini, mereka tidak menyarankan untuk agens tentang probiotik. Bagaimana ini? Tentu saja hal yang menarik. Di NICE Guidelines, ini dari UK, juga disebutkan bahwa dalam tata laksana IPS itu, lifestyle, assessment diet itu menjadi sangat penting. Assessment diet itu menjadi sangat penting. Jadi, ini menunjukkan bahwa pendekatan IPS yang sangat rumit, obat tidak mengobati, kognitif bioterapi tidak mengobati, bahwa saat ini kita mulai menggantungkan pada diet yang benar untuk mengatasi IPS. Kita melihat bahwa food alergi akan di awal-awal, di mana atopi lebih berperan, itu akan IC imediated akan berperan di sini. Tetapi pada saat atopi mulai berkurang, dan visceral liposensitif mulai lebih menonjol dibandingkan reaksi atopi, kita melihat bahwa diet low food map akan lebih menunjukkan hasil yang lebih baik. Sehingga itu menunjukkan bahwa peranan nutrisi itu menjadi penting pada kasus-kasus yang lebih. Ini adalah FODMAP, mungkin nanti banyak dipelajari tentang low FODMAP ini. Fermentable, jadi singkatan ya FODMAP itu fermentable, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, dan poliols. Jadi ini semua kebanyakan adalah karbohidrat. Ini adalah satu paper yang sudah dijelaskan, bahwa food elimination based on IgG antibodies IBS ditunjukkan. Saya hanya menunjukkan ini. Pada whole group, pada whole group, pada treatment group, jadi yang melakukan diet, NNT-nya sembilan. Kita tahu number need to treat bila yang paling baik adalah satu. Jadi kalau di atas sepuluh hampir tidak ada gunanya. Dia sembilan. Tetapi kita harus perhatikan bahwa di dalam penelitian manusia, diet apalagi, kita selalu melihat ada grup yang komplain, ada yang non-komplain. Bila kita mulai dipretin, kalau kita baca bahwa ada grup yang komplain, NNT-nya 2,5. Sangat baik. Jadi perbandingan antara grup yang di treatment dengan IgG diet, IgG diet, food elimination based, dengan yang tidak, mereka yang komplain akan memberikan NNT 2,5. Ini ditulis oleh Erika Isolori, seorang pakar probiotics dan alergi, yang menunjukkan bahwa irritable bowel syndrome adalah suatu bentuk di mana antigen exposure ini digambarkan seperti lingkaran. Jadi seperti yang diberikan suatu fisi cycle, di mana suatu proses, kalau dia lanjutkan suatu proses inflamasi yang berlebihan, di mana bila dia condong ke TH1 akan menjadi IBD, bila condong ke TH2 akan menjadi alergic disease. Di mana IBS? IBS ternyata tidak bisa, belum bisa ditentukan di mana tempatnya, tapi kurang lebih ada di sekitar sini. Berarti apa ini? Suatu low grade inflammation. Jadi harus berhati-hati. Pada suatu paper tahun 2015, ini menjelaskan the role of IgG in allergic food reaction in IBS. Ini ditulis terutama untuk IBS pada non-IGE radiative with hypersensitivity. Jadi ini menjelaskan bahwa bukan IgEG, tapi ini adalah different antibody klasis. Kemungkinan besar adalah IgEG. Jadi menunjukkan bahwa kemungkinan mempunyai suatu peran yang penting tahun 2015. Memang tidak clear. Sedikit kontroversi. Memang banyak yang bilang bahwa IgEG itu hanyalah sebuah respon antibody bahwa manusia itu mendapatkan makanan tertentu dan akan timbul suatu IgEG. Tetapi harus dilihat bahwa IgEG ada subplasinya. Ada IgEG total dan IgEG 4 itu suatu proses antiflamasi sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Nigel. Dan kita harus melihat ini adalah IgEG yang mana dan ini mungkin ada hubungan dengan ligikat. Jadi suatu ladang penelitian yang sangat luas dan sangat menarik karena kasus IBS sangat banyak. Bagaimana efek diet berdasarkan IgE dan probiotik pada migraine? Ini menarik. Pada kasus migraine dan IBS dan migraine di kelompok yang tadi sebagai abdominal migraine kita bisa melihat bahwa positifitas itu terjadi pada spices, nuts, grain with gluten, seafood, food additive, dan sebagainya. Bagaimana hasilnya? Ternyata hasilnya akan menunjukkan hal yang lebih baik bahkan memperbaiki abdominal distension, kembungnya bila dilakukan gabungan antara diet-based dan probiotik. Bahkan pada bowel habit diet saja sudah bisa memperbaiki, probiotik saja memperbaiki apalagi kalau dikombinasi. Bagaimana food intake dan IBS jadi ini adalah kesimpulan sementara adalah FGID yang paling terkenal masih tidak jelas tetapi kita melihat bahwa ada sesuatu, ada perusahaan kita bisa menggunakan diet-based on IgG elimination. Selama ini kita bisa menuduh bahwa itu adalah carbohydrates. Jadi kita menggunakan low-fat map tetapi kita masih membutuhkan perintahan lebih lanjut untuk berjalan ini. Sedikit lagi saya akan membahas soal lesson learned dari IBD. Ini adalah IBD, suatu penyakit yang mengerikan menurut saya, suatu keradangan usus, ada Crohn's disease, ada ulcerative colitis, kalau Crohn's disease lebih sistemik mulai dari mulut sampai anus, ulcerative colitis hanya terbatas di usus besar. Ada empat hal yang paling penting, genetik, environment, intestinal barrier, immune response. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini ada peran yang sangat penting dari usus terutama barrier-barriernya. Sehingga salah satu penyebabnya adalah apakah ada liquid gap di sini. Salah satu yang menjadi concern sekarang adalah peningkatan di Asia Pasifik yang sangat tinggi. Asia Pasifik mempunyai tren peningkatan yang lebih tinggi trennya dibandingkan barat. Secara jumlah, secara proporsi memang barat lebih tinggi. Secara proporsi Asia Pasifik lebih rendah. Tetapi jumlah penduduk di Asia Pasifik lebih dari separuh penduduk dunia. Sehingga proporsi yang kecil itu secara absolut jumlahnya akan lebih banyak daripada pasien IBD di negara barat. Ini adalah westernization dari Eastern Lifestyle. Sehingga inilah yang mungkin menyebabkan suatu disturbance dari environment dan sebagainya yang kemungkinan menjadi salah satu penyebab dari IBD. Kita melihat pengobatan IBD ada yang menggunakan kortikosteroid, antibiotik, anti-inflammatory, immunomodulator, immunosuppressant, dan biologics. Tetapi di dasar semuanya itu ada enteral nutrisi. Kita mulai belajar saat kurang lebih 5-7 tahun terakhir bahwa enteral nutrisi sekarang menjadi primadona di dalam pengobatan IBD. Bahkan untuk Crohn's disease saat ini untuk induksi remisi yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan eksklusif enteral nutrition hanya memberikan susu selama 12 minggu. Dan ternyata di dalam 12 minggu pertama mulai dari active Crohn's disease merubah menjadi remisi karena beberapa hal yang dibuktikan adalah decrease microbiome diversity, intestinal disbiosis dikurangi, dan yang penting adalah intestinal permeability-nya diperbaiki. Karena ada restore epithelial and mucosal barrier. Ini suatu hal yang cukup ajaib yang ditemukan pada 5-7 tahun terakhir ini. Anak yang Crohn's disease tidak diberikan apa-apa, hanya diberikan eksklusif enteral nutrition, minum susu saja setiap hari tidak makan yang lain, selama 12 minggu terjadi induksi remisi yang sangat baik. Jadi kita sekarang melihat bahwa di dalam IBD diet intervention itu sangat penting. Tapi pertanyaannya, kalau kita melakukan induksi remisi selama 12 minggu, apakah seluruh hidupnya pada anak ini? Kita harus minum susu terus setiap hari. Tidak bisa. Lalu bagaimana dengan diet selanjutnya setelah 12 minggu? Sampai saat ini menjadi tantangan buat kita semua, tantangan buat saya sebagai seorang pediatri gastroenterologis, kita sering coba-coba. Terus terang saya sering coba-coba, saya melakukan diet model dari six food diet dari isunophilic disease, dan kadang berhasil, kadang tidak, dan sebagainya. Jadi akhirnya beberapa kali kita mendapatkan flare, kadang-kadang kita melakukan induksi eksklusif interduksi lagi, dan sebagainya. Tapi sekarang beberapa kasus kita melakukan tes pada food sensitivity, dan kita mulai melakukan pada beberapa kasus pada beberapa pasien dengan diet IgG food elimination. Ini saya menunjukkan bahwa pada pasien-pasien dengan IBD, the study demonstrated high prevalence of serum IgC antibodies. Apakah ini betul-betul yang menjadi penyebab? Masih belum banyak diketahui, memang research-nya masih perlu dilakukan. Sangat baik, eksklusif internal nutrition sudah sangat dibuktikan, sangat baik pada Crohn's disease. terutama karena kita melihat bahwa Crohn's disease keterlibatan usus halus sangat penting, dan makanan lebih banyak terjadi di situ. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian itu juga berfungsi baik pada ulceratif kolatis, bahkan pada proses filmasi yang banyak terjadi usus besar, food exclusion juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Tentu saja penelitiannya masih belum banyak, sehingga belum bisa ditarik suatu kesimpulan yang menyeluruh. Ini saya kira bisa saya loncat. ini slide terakhir, bahwa food intolerance in IBD itu saat ini saya kasih tanda quote intolerance in IBD terjadi. Jadi pada beberapa pasien sudah remisi, lalu kalau makannya dalam tanda petik orang tuanya bilang kalau makannya salah dog flare dia. Karena kita melihat bahwa empat faktor yang paling penting, host genetics, environment, immune system, dan intestinal barrier, apapun juga itu akan mempengaruhi IBD. Nutrition play an important role in treatment. Assured by exclusive enteral nutrition. Diet based on IgG elimination? Maybe is the answer. Promising approach. Need more and more research. Thank you. Saya kembalikan ke Dr. Ghani. Terima kasih Dr. Andi Dermat atas presentasinya yang sangat menarik. Pembicaraan terakhir adalah Ibu Gianni Yosefin, apotekar Magister Farmasi yang akan memprestasikan tentang IgG sensitivity testing. Silakan Dr. Ibu Gianni untuk memperoleh presentasinya. Waktunya 25 menit. Baik. terima kasih Dr. Ghani. Saya izin share screen ya. Mudah-mudahan slide saya sudah terlihat. Selamat sore kepada para panelis yang terhormat dan juga kepada para peserta webinar di sore hari ini. Saya sebagai speaker ketiga akan sedikit sharing terkait aspek laboratorium dari pemeriksaan food sensitivity yang ada di Prodia. Seperti yang kita ketahui dan tadi juga mungkin sudah sempat disinggung terkait dengan adverse reaction to foods ini bahwa memang ada berbagai jenis reaksi dari tubuh kita atau dari sistem imun kita ketika dapatkan makanan tertentu atau nutrisi tertentu. Nah, disini dibagi menjadi dua yang non-toxic dan juga yang toxic kemudian dibagi lagi untuk yang non-toxic itu adalah ada non-immune mediative atau yang kita sebut food intolerance dan juga ada yang immune mediative atau disebut dengan food allergy. Nah, untuk yang food allergy atau food hypersensitivity reaction ini sendiri dibagi lagi menjadi dua yaitu yang IgE mediative atau tipe satu disebutnya hypersensitivitas tipe satu dan yang non-IgE mediative atau tipe tiga ataupun tipe empat hypersensitivity. Hypersensitivity ini termasuk penyebab terjadi reaksi merugikan yang timbul karena makanan. Reaksinya apa saja itu juga dapat bermacam-macam ya misalnya seperti urtikaria atau misalnya ada pembengkakan atau misalnya ada migren seperti yang dijelaskan tadi oleh dokter Nigel atau misalnya bersin-bersin mata berair dan lain sebagainya. Lalu kita akan lebih menyelam terkait dengan non-IgE mediative food allergy reaction atau delay hypersensitivity. Nah, non-IgE ini memang berbeda dengan IgE di mana untuk reaksinya sendiri itu tidak langsung. IgE tadi disebutkan oleh dokter Andi bahwa bisa dua menit sampai dua jam gitu ya makanan yang belum selesai tapi reaksinya sudah terlihat. Nah, berbeda dengan itu non-IgE mediative ini merupakan delay hypersensitivity sehingga memang ada membutuhkan waktu beberapa lama untuk terjadi suatu reaksian. Nah, misalnya di sini disebutkan bahwa cell mediative reaction-nya itu bisa dari berkisah dari 6 sampai 24 jam atau bahkan beberapa hari setelah mengkonsumsi makanan tersebut. kemudian di sini juga yang berperan gitu ya ada berbagai jenis sel imun yang berbeda-beda seperti sel, makropak, eosinofil, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga yang menyebabkan non-IgE mediative food allergy reaction ini atau delay hypersensitivity ini sulit untuk dikenali atau sulit untuk diingat gitu karena terkadang memang kita makanan yang dimakan tadi pagi atau yang dimakan kemarin saja sudah lupa gitu jadi kadang pasien bingung makanan yang mana yang menyebabkan terjadinya reaksi yang merugikan atau terjadinya gejala kemudian pada delay hypersensitivity ini juga terjadi inflammation pada jaringan lokal disini juga disebutkan bahwa ada interaksi dari interaksi dari alergi dengan sistem imun dan tidak melibatkan IgE kemudian disini juga disebutkan bahwa mekanisme yang menyebabkan delay food allergy ini memang belum sepenuhnya dimengerti seperti yang tadi disebutkan oleh dokter Andi juga bahwa memang ini masih ditempatkan bahwa memang non-IgE mediated food allergy itu apa sih kemudian kami disini menyediakan suatu pemeriksaan yaitu pemeriksaan IgG food sensitivity disitu bisa menjadi alternatif pilihan bagi klinisi untuk melihat atau memahami dari non-IgE mediated food allergy ini lalu seperti apa tipe 3 dari hypersensitivity ini atau hypersensitivity tipe 3 disebut juga IgG mediated allergy atau food sensitivity atau delay hypersensitivity jadi reaksi ini dikarakterisasi oleh adanya produksi dari IgG kemudian produksi dari IgG itu kemudian lama-kelamaan akan membentuk formasi antigen antibody antigen antibody ini kemudian akan terdeposit di dalam jaringan dan akhirnya menyebabkan inflamasi kronis sehingga itulah yang kemudian menjadi timbul sebagai reaksi atau gejala yang merugikan bagi pasien jika kita lihat disini memang ada sedikit perbedaan dari jenis-jenis gejala yang umum terjadi pada gejala alergi dan juga gejala sensitivity memang sedikit berbeda misalnya kalau pada alergi itu urtikaria umumnya atau angiodema anafilaksis berbeda dengan alergi sensitivity ini memang tidak lebih tidak berbahaya karena pada food sensitivity itu tidak menyebabkan anafilaksis jadi reaksi yang paling sering terjadi itu adalah migren kemudian IBS dispepsia dan lain sebagainya lalu mengapa kita melakukan pemeriksaan food sensitivity ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa memang salah satunya itu adalah mengetahui makanan yang mana yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi kronis dan mengeliminasi makanan tersebut sehingga inflamasi kronis ini kemudian tidak menjadi penyakit yang lain atau tidak menjadi penyakit yang lebih parah di kemudian hari nah disini juga tadi mungkin sudah banyak dibahas oleh dokter Nigel terkait respon terhadap makanan itu ada yang normal dan ada yang kita kenal sebagai yang normal disini dapat kita lihat bahwa makanan yang masuk ke dalam usus kemudian akan ditangkap oleh antigen dan akan menyebabkan terjadinya interaksi dari kompleks antibody antigen dan kemudian sisa-sisa makanan tersebut itu akan di remove oleh makropak sehingga jika semuanya ini terimove itu tidak menyebabkan adanya gejala sedangkan jika memang banyak jumlahnya jadi level dari kompleks antigen antibody-nya itu banyak makropaknya itu tidak akan membersihkan semuanya atau tidak akan remove semuanya dan inilah kompleks antigen antibody yang kemudian akan terdeposit di dalam jaringan dan akan menyebabkan inflamasi kronis nah ini yang kita sebut sebagai leaky gut jadi memang level kompleks antigen antibody-nya itu lebih tinggi sehingga makropaknya tidak semua dapat menangkap kompleks tersebut dan akhirnya ekses kompleksnya itu menjadi gejala yang tidak diinginkan lalu disini juga banyak lagi yang terkait dengan leaky gut syndrome ini seperti improper absorption inflamasi kronis kemudian multiple food intolerance dan lain sebagainya lalu bagaimanakah caranya untuk mengetahui apakah apakah betul pasien tersebut mengalami food sensitivity atau apakah betul mengalami non IgE mediate allergy reaction yang kita disini periksakan adalah IgG-nya jadi apakah harus melakukan pemeriksaan food sensitivity ini jadi tentu saja dengan pemeriksaan ini dapat mengetahui makanan apa saja yang menyebabkan sensitif dan menimbulkan gejala pada pasien dan ini juga kita labeli disini sebagai ada yang memang boleh dikonsumsi secara bebas ada yang harus dieliminasi dan juga ada yang memang harus di stop dan juga diganti dengan bahan yang lain bahan makanan yang komplement yang lain nah lalu untuk pemeriksaan IgG food sensitivity profile di Prodia sendiri kami sudah menyediakan lebih dari 222 ekstrak protein dari makanan dari berbagai jenis makanan seperti misalnya dairy kemudian seafood kemudian berbagai jenis buah-buahan juga berbagai jenis grains whole grains kemudian tepung-tepungan kemudian juga ada rempah dan juga bumbu-bumbu berbagai jenis daging berbagai jenis kacang-kacangan berbagai jenis bahan sayur-sayuran yang biasa ditemui dan juga kacang-kacangan nah lalu seperti apakah untuk prinsip dari pengerjaan tes IgG ini nah jadi pertama ini pada platenya memang sudah dilapisi dengan antigen dari makanan spesifik IgG-nya tersebut kemudian jika sampel dari pasien ini masuk kemudian akan berikatan dengan antigen yang sudah ada di dalam plate dan kemudian membentuk kompleks antigen antibody kemudian dimasukkanlah detektor solution-nya atau conjugate-nya ini kemudian nanti akan berikatan dengan kompleks tersebut dan kemudian diberikan developer solution atau TNB substrate sehingga kemudian enti tersebut akan menghasilkan warna yang asalnya tidak berwarna kemudian akan menghasilkan warna nah disini untuk contoh hasil pemeriksaannya kita menggunakan yang kita sebut sebagai traffic light system jadi seperti halnya pada lampu jalan gitu ya atau pada lampu yang biasa kita temui di perempatan gitu jadi disini kita bagi menjadi tiga yaitu yang berwarna merah berwarna kuning dan berwarna hijau nah jadi untuk yang berwarna merah itu adalah jenis-jenis makanan yang memang IGG-nya itu tinggi atau di atas lebih dari 30 unit per mili nah sedangkan untuk yang berwarna kuning yang berwarna kuning itu adalah termasuk borderline atau yang sedang jadi memang nilainya itu antara 24 sampai 29 unit per mili dan untuk yang berwarna hijau itu adalah termasuk konsentrasi yang normal atau kurang dari sama dengan 23 unit per mili nah jadi apa yang diukur disini adalah IGG konsentrasinya nah lalu untuk contoh dari hasil pemeriksaan juga bisa dibagi menjadi dua yaitu bisa berdasarkan dari food groups atau jenis-jenis dari kelompok makanannya seperti ini jenisnya dari dairy kemudian dari grains kemudian dari fruit atau berdasarkan reaktifitasnya jadi berdasarkan warna yang terukur jadi yang pertama ini apa saja jenis-jenis makanan yang harus dihindari dan diganti dengan bahan bahan yang sejenis kemudian apa saja yang borderline yang berwarna kuning dan apa saja yang berwarna hijau atau boleh dikonsumsi secara bebas jadi makna dari hasil pemeriksaannya itu yang pertama yang elevated atau berwarna merah itu konsentrasinya itu tinggi terdeteksi di dalam sampelnya dan disarankan untuk mengeliminasi makanan tersebut selama 3 bulan dan mengganti makanan dengan makanan sejenis yang ada di kelompok tersebut misalnya karbohidrat diganti dengan karbohidrat atau protein diganti dengan protein sehingga nutrisi dari pasien juga tetap seimbang kemudian untuk yang borderline atau yang berwarna kuning itu konsentrasi antibody-nya sedang dan disarankan untuk makanan-makanan yang berwarna kuning ini untuk dikurangi dan melakukan rotasi makanan minimal selama 3 bulan sedangkan untuk yang berwarna hijau itu termasuk ke dalam normal sehingga konsentrasinya itu yang terdeteksi adalah rendah dan makanan dapat dikonsumsi seperti biasa lalu lalu apasajakah manfaat dari melakukan pemeriksaan food sensitivity tasting yang pertama adalah dapat membantu menentukan reaksi makanan mana atau jenis makanan mana yang berkontribusi terhadap gejala-gejala yang timbul kemudian setelah itu tentu saja menjadi panduan untuk mengganti atau menghilangkan atau mengeliminasi jenis-jenis makanan tersebut sehingga symptoms-nya atau gejala pada pasien tidak menjadi memburuk kemudian selanjutnya IJG testing ini juga dapat menjadi kontribusi terhadap jenis-jenis penyakit kronik lainnya sehingga diharapkan dengan diketahuinya untuk IJG testing ini itu bisa melakukan removal atau melakukan eliminasi diet yang lebih sesuai untuk setiap pasien sehingga dapat menghindari masalah kesehatan atau kondisi kesehatan di kemudian hari kemudian selain itu food retention and elimination diet juga dapat mengurangi stres untuk pasien karena gejalanya berkurang juga dapat meningkatkan imun sistem mengurangi inflamasi juga dapat menghindari food craving dan juga mengurangi ada terjadinya eating disorder jadi take home mesegenya adalah is your food making you sick even healthy foods can cause sensitivity jadi bisa saja sensititasnya itu terjadi dari jenis-jenis makanan yang kita kira selama ini dia sehat sehingga kita sebaiknya melakukan pemeriksaan food sensitivity untuk mengetahui mana sih penjahatnya yang menyebabkan sensititas dan menyebabkan gejala baik demikian presentasi dari saya terima kasih saya kembalikan kepada Dr. Giani selaku moderator terima kasih terima kasih dan menyebabkan terima kasih dan menyebabkan terima kasih dan menyebabkan dan menyebabkan terima kasih dan menyebabkan dan menyebabkan dan menyebabkan dan menyebabkan dan menyebabkan terima kasih 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 dan menyebabkan terima kasih 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 jadi itu lebih banyak dilaporkan lalu pertanyaan kedua apa tadi Dr. Giani IBD IBD atau EBS jadi kalau kita mencurigai gampang padanya kalau EBS itu dikolongkan sebagai penyakit yang fungsional yang dianggap sebagai gangguan jadi anaknya tidak mengalami suatu penurunan klinis yang berat tidak ada suatu gangguan yang menyebabkan misalnya pada Crohn's disease itu pasti beratnya turun misalnya begitu keluhan-keluhannya itu organik kalau pada IBD kalau ada EBS itu hanya keluhannya yang menonjol nyeri perutnya keluhan-keluhan subjektif rasa tidak nyaman dan seterusnya keluhan-keluhan yang sifatnya subjektif yang lebih menonjol tetapi kalau kita berhadapan dengan situasi yang borderline misalnya EBS-nya berat IBD-nya ringan nah ini kita akan ketemu di tengah-tengah bagaimana cara membedakan kita bisa pakai yang paling sekering yang dipakai Calprotectin kita pakai Calprotectin nanti kalau mau tanya ya tanya Mbak Gianni aja gimana caranya Calprotectin tapi Facal Calprotectin sangat berguna untuk membedakan EBS dan IBD mungkin itu adalah suatu marker inflamasi yang spesifik dari gastrointestinal mungkin kapan-kapan kita diskusi soal food Facal Calprotectin tapi saya kira itu sangat penting untuk membedakan ada stool marker yang lain tapi saat ini saya rasa Facal Calprotectin paling baik terima kasih ya Dr. Gani masih mute Dr. Gani Dr. Gani masih mute untuk Bu Giani mungkin ya dari Dr. Sati Pak Husid apakah food sensitivity ini signifikan jika dilakukan pada pasien autoimun lain selain IBD ya baik terima kasih pertanyaannya dari Dr. Santi Pak Husid jadi memang untuk pemeriksaan food sensitivity ini kita tidak khususkan untuk pasien autoimun saja atau pasien IBD saja bahkan pada prakteknya banyak juga digunakan untuk infertilitas untuk autoimun untuk autisme itu juga banyak digunakan jadi signifikansinya tidak akan berubah atau tidak akan terpengaruh apakah pasien tersebut autoimun selain IBD atau bukan oh iya Dr. Gani kita disini juga untuk berdiskusi kita juga dengan Dr. Thomas Cookson juga jadi boleh ditanya apakah beliau mungkin ada tambahan atau ada opini yang bisa ditambahkan ke dalam diskusi ini demikian Dr. Gani terima kasih ya terima kasih mungkin ini bisa pertanyaan yang saya tunjukkan pada Dr. Thomas Cookson is food sensitivity is significant if we do it for autoimun patient beside IBD patient Dr. Thomas I'm sorry could you repeat that question one moment yes if the food sensitivity test is significant if we do it on autoimun beside the IBD patient I believe I will pass that question to Dr. Nigel Abraham if that's okay he will be able to provide a more thorough answer for you I will just relay the question to Dr. Abraham just one moment yes autoimmune is complex and difficult with many factors but we do know that the leaky gut and the increased IgG and immune complexes is often related to potentially triggering autoimmune diseases so I think investigating autoimmune diseases through IgG and looking at what would be a good diet is probably a good idea beyond just IBS and IBD but there are not many published studies in that regard I had one study that showed that autoimmune patients have much higher levels of antibodies but the efficacy for individual autoimmune diseases I don't think has been really studied but as a general lifestyle if you have a diet based on your IgG which is lowering your inflammatory responses that can only be a good thing in helping with autoimmune conditions generally we know a lot of autoimmune conditions start with the gut the damaged gut and IgG is a measure of that so there is a relationship there okay thank you Dr. Nigel the further question from Dr. Santipar Husif in normal person there is also increasing IgG for for food so it is useful to make this test and how much a cut off for the patient with autoimmune Dr. Nigel I'm sorry I didn't quite get the question there Dr. Santipar said that in normal person there is also increasing the IgG for the food so it's still useful to do the test and so what is the cut off point for the patient with autoimmune oh we don't have cut offs for specific conditions so you know what you cut off for raise is based on the cut off for the test itself which have been determined on by multiple studies on samples from healthy samples so we know what the level we regard as normal for healthy subjects so an elevated level in the red category is increased antibody production we don't have ranges for specific conditions it's just we're just general for increased permeability we do see for example we see people who have no obvious symptoms can have a lot of raised IgG2 but this of course shows that there are things going on in the gut that maybe the patient isn't aware of and that they may not have symptoms yet but it's a good time to fix those problems so that the symptoms don't occur later for auto immune it's difficult because there are environmental factors and genetic factors I'm only suggesting that food can be an important factor in many chronic conditions and I think IgG is a good way of looking at what foods they may be for an individual diet thank you another question is there is a relation between the IgG and IgE food sensitivity such as if the IgE is high the IgG must also high food yeah I'll go for that one there is and there isn't as I think we have said in the many presentations today it's very important to understand the difference between IgE and IgG IgE allergy needs specific tests and the treatments are very different if you avoid foods you must always avoid foods IgG sensitivity is something where foods can be reintroduced and it's very different so it's important that we understand what tests we are asking for but that said IgG4 in particular is very important in IgE and there's a lot of work and interest in how we can increase the level of IgG4 as a way of neutralizing allergy so in people who have had immunotherapy and people who have got natural exposure to that allergy they also have high levels of IgG4 so you can have high levels of both and for allergy high levels of both would be a good thing it would mean the patient has much lower symptoms of allergy if they have high levels of IgG4 but this is why we don't test for IgG4 because this is for allergy with I've talked today about sensitivity which is the other IgGs thank you the last question from Dr. Santi we know that in IBD the information process is locally in the intestine because of how it can increase the IgG in the serum for me so it's the question of IgG inflammation and leaky gut is the doctor asked is in IBD the inflammation is locally in the intestine due to the leaky gut how can it cause the increasing of the IgG in the serum oh okay I think I understand yeah well there have been several studies that have looked at IBD and we know that IBD very often results in very damaged gut so it is inevitable that we will have a lot of IgG food and there have been a few tests a few studies that have suggested that the IgG guided diet can be surprisingly effective even without the use of pharmacologicals but I think that is something that needs a lot more investigation to see the role that food has but how can we I don't think IgG is going to be increased because of the exposure I don't think we can use it in any way as a treatment option the treatment only in a sense of removing foods to lower the inflammation is going to be helpful I don't think we can't increase the IgG as such is that the question okay if we want to reduce the IgG we look at healing the gut so there are many things we can do to help heal the gut wall for example probiotics glutamine things which are good for the gut thank you very interesting discussion but the time is up I will make some summary that food hypersensitivity can be IgE mediated and non IgE mediated all we said is delayed hypersensitivity this is IgG material about that and if the antigen antibody complex is so heavily it will cause chronic inflammation and cause the symptom of in human and usually hypersensitivity non-IgE hypersensitivity cause symptoms like IBS IBD migraine and dyspepsia and food diet can make a role to reduce symptoms and one of the factors that play a role is leaky gut in the patient to know about hypersensitivity we can do IgG food sensitivity test we can do the test so we hope that this test will help us to know if some patient have hypersensitivity to food hypersensitivity to IgG or not I think that is all thank you for your all kind attention and back to the for this today discussion and seminar thank you hi terima kasih kepada Dr. Ghani yang telah memandu acara seminar webinar webinar pada sore hari ini baik before entering the closing session does Mr. Thomas Cookson want to say something about our discussion today no just to say thank you very much to all the speakers it has been a pleasure a great discussion with everybody and thank you again to all the attendees it's a great pleasure to be presenting some of the scientific research and some more information about our testing services in Indonesia so thank you very much to everyone the organizers the attendees especially thank you baik terima kasih kepada narasumber sekali lagi yang telah menyampaikan materinya dan juga moderator yang telah memandu acara sehingga berjalan dengan sangat baik kami informasikan bahwa untuk link questionnaire sudah kami tampil di kolom chat sehingga bapak ibu dokter bisa langsung mengklik link tersebut ada pun pengisian questionnaire tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat sertifikat akan kami email ke masing-masing dokter yang sudah mengisi questionnaire secara lengkap dan sertifikat akan kami proses paling cepat dua minggu setelah webinar ini selesai link questionnaire akan kami tutup tiga jam setelah seminar ini berakhir sehingga bapak ibu dokter dapat segera untuk mengisi link questionnaire itu secara lengkap baik kita beranjak ke sesi terakhir yaitu sesi penutup for closing session I will say thank you to dr. Nigel R. Abrahams PhD FIBMS as speaker and second dr. Andi Dharma spesialis anak konsultan selaku pembicara dan yang ketiga dr. Gani Wangun Harjo spesialis anak selaku moderator dan yang keempat mr. Thomas Cookson as representative of Cambridge nutrition sciences dan yang kelima bapak Antonius Erbanu selaku regional head of Bodia East Java Batara region dan yang keenam ibu Eko Praktinisi selaku regional marketing manager of Bodia East Java Batara region dan juga seluruh peserta pada acara hari ini sampai jumpa di acara seminar Bodia selanjutnya mewakili panitia saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam webinar pada sore hari ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore thank you thank you mr. Cookson and dr. Najal terima kasih terima kasih mbak terima kasih mbak gani terima kasih iya panton sama-sama terima kasih gani terima kasih yanis sama-sama panton terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih